Caranya pendukung Jokowi kutu milik Gibran, belum tentu mas Kemien, orang pada milik Jokowi karena Jokowi itu sudah berpengalaman Dua kali wali kota, terus jadi gubernur, nembaknya jadi presiden Sekarang, Bapak Gibran hanya berpengalaman dua tahun menjadi wali kota Kemien, Bapak Jokowi itu mencalongkan diri menjadi presiden Berarti, paling tidak dia memegang kendali penuh Asiki, Gibran hanya menjadi calon wakil presiden Kendali penuh bukan pada Gibran Singketeluh, Kemien, Pak Jokowi diusung oleh PDI Perjuangan Siki, Gibran, jadi hasilnya belum tentu sama Oke, titeleng payah mengkoyak, menang syukur oraya Halo semua kawan-kawan, kalian apa sudah dengar apa belum ya Bahwa sekarang itu lagi viral ya Di kalangan milenial gen Z ya Kata Gibran Kata Gibran sekarang di kalangan milenial gen Z itu Diartikan sebagai sesuatu yang curang Pembohong, manipulatif dan segala macamnya Jadi sekarang banyak anak milenial gen Z itu ketika dia mau bilang temannya curang Atau merasa dicurangi, merasa dibohongi Dia pakai kata Gibran sekarang Misalnya contoh gitu loh Lu si Gibran gitu Artinya itu, lu si curang gitu Ada lagi yang gini Makanya jangan menggibrani dong Akhirnya dia marah Artinya makanya jangan pembohong Makanya dia marah Nanti kata Gibran itu hari ini kawan-kawan Di kelompok-kelompok gen Z dan milenial itu Itu diartikan sebagai bohong dan curang Dan segala macamnya Jadi kalau anda sekarang sama anak-anak milenial itu Kalau lagi ngomongin Jangan Gibran dong Itu artinya jangan bohong gitu Eh sebat lah anak milenial gen Z mantep-mantep dah Jangan menggibrani dong Artinya jangan membohongi dong Contoh misal Lu si suka Gibran Artinya itu Lu si suka bohong gitu Eh stop lah pokoknya Kelompok-kelompok milenial nih Kalian juga di medsas yuk bisa gunakan tuh Kalimat-kalimat itu Jadi kalau misalnya ada temanmu yang suka membohong Suka manipulatif ya Suka apa namanya Pengen dituruti apa ada Semuanya yang pengen yang diinginkan itu didapat Bisa pakai kata Gibran Lu si suka Gibran nih Makanya Jangan suka menggibrani Biar kamu tidak dicap sebagai Gibran Anak muda ini suka nanya Pak Bapak itu kan suka kadang-kadang lagi gembira Kemarin pas pengundian lagi gembira Kemudian teman dengan teman-teman buruh Bapak lagi gembira Kemudian Bapak joget tuh Kayak jogetnya itu tradisional sekali Itu apa maksudnya Pak? Pertama saya kira Irama musik ya Irama musik membawa orang condong untuk Ingin joget Dan juga kita dulu tradisi tentara Prajurit itu paling seneng ya joget Itu kedua Tapi ketiga Orang tua saya mungkin Ya orang tua saya Jawa ya Dari Jawa Tengah Jadi dia itu kalau Tiap ada berita gembira itu suka Dan kakek saya juga Apa joget seperti Wayang orang itu loh Oh Iya kan Wayang orang Ada ada apa aja Wayang orang asik Bapak saya itu Bapak saya kalau Bapak saya kalau ketemu saya Dia selalu Dia seperti Seperti wayang Gatot kocok Yang gini-gini itu Pak Gimana Pak Pangerang dari Peringkodan Tadak tak 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 Wah Bapak saya kalau gembira Dia salah itu Sekarang apa ya Ini ekspresi kegembiraan Jadi demokrasi Jadi demokrasi Kita harus gembira Begitu Pak Saya kira begitu Demokrasi Gembira Tapi juga Waspada Jangan sampai Demokrasi dicuri Tuh Tuh Kawan-kawan pesan dari Pak Prabowo Demokrasi harus gembira Dan jangan Harus waspada juga Harus waspada Oke Karena Demokrasi condong Akan dicuri oleh mereka-mereka yang Sebetulnya Tidak suka demokrasi Tidak mau rakyat yang berdaulat Wah Jangan sampai dicuri Mereka yang gak mau kita berdaulat Itu pesan hari ini dari Pak Prabowo Harus terus gembira Dan harus waspada Terima kasih ya Kasih salam Pak Ke mereka Pak Terima kasih Prabowo sudah main fisik Dia membranding fisiknya Agar tak nampak tua dan renta Dengan narasi gemoy Narasi ini Selain semua Tidak ada isinya apa-apa Selain gimmick politik Yang membodohi masyarakat Apa hubungannya Gemoy dengan isi pikiran Prabowo Apa hubungannya Gemoy dengan visi misi Prabowo Nampaknya Prabowo hanya ketakutan Karena lawannya Ganjar Pranowo Mempunyai fisik yang sehat Paripurna Fisik yang atletis Karena rajin olahraga Fisik yang dibutuhkan Untuk saat-saat menuntaskan Pekerjaan-pekerjaan besar negara Yang membutuhkan kecepatan ekstra maksimal Nomor tiga Pilihan paling lengkap dan maksimal Untuk Indonesia Emas Emas 2045 Saya membayangkan suatu saat nanti Jika Pak Prabowo dan Mas Kiblan Berhasil menjadi presiden Dan juga wakil presiden Maka jangan lagi kita berharap Gaya kepemimpinan Seperti yang selalu kita lihat Pak Jokowi saat ini Selalu rajin turun ke lapangan Menemui rakyat Peraktifitas Perinteraksi dengan masyarakat Perjalanan dari satu titik ke titik yang lain Dari satu daerah ke daerah yang lain Dengan energi yang sangat powerful Dengan kekuatan Tanpa ada rasa Lelah rasa capek Maka jangan lagi kita berharap Seperti ini akan terjadi Terjadi lagi Jika yang nanti jadi presidennya adalah Pak Prabowo dan Mas Kiblan Karena mari kita lihat usia Pak Prabowo saat ini Sudah usia 72 tahun Sudah sangat tua rentan sekali dengan Yang namanya Maso Angin Sakit-sakitan Sakit pinggang Sakit bunggung Sakit nyeri sendi dan segala macam Lalu kemudian ada sebagian orang yang menarasikan Ah di negara-negara lain Seperti Amerika Serikat Itu kan presidennya sudah berumur Nah jangan bandingkan Presiden Amerika Serikat Jawa Baden dengan Presiden Republik Indonesia guys Ya Karena di Amerika Mereka adalah negara maju Negara yang sudah Tersistematis dengan sangat baik Ya Sedangkan kita di Indonesia Kita ini negara yang masih berkembang guys Ya Dengan wilayah yang sangat luas Perairan kita sangat luas Ya Kita merupakan negara kepelauan Kita membutuhkan presiden Yang pergerakannya itu Lincah Yang aktif Ya Dinamis Mau berkunjung Mau berkunjung dari satu daerah ke daerah yang lain Dengan tenaga yang sangat Kuat Fisik yang sangat kuat Nah ini yang saya khawatir Saya ragu Ya Ketika nanti Ya Indonesia akhirnya Dipimpin oleh Pak Prabowo Ya Maka Gaya-gaya kepemimpinan Seperti Pak Jokowi Ya Akan Ya akan nanti kita rindukan Gaya kepemimpinan yang seperti itu Dimana sudah tidak terlihat lagi Ketika Pak Prabowo Menjadi Presiden Republik Indonesia Ya Yang ada ya Kita akan terhibur Ya Dengan gaya-gaya gemui Sambil joget-jogetan terus Tapi Rakyat bukan butuh joget-jogetan Ya Bangsa dan negara kita ini bukan Hanya ingin melihat Gaya-gaya yang seperti itu Yang kita butuhkan adalah Temui rakyat Berinteraksi Ya Kita sampaikan ke luka Selalu kemudian dicari jalan keluar Saya ditunggu di tempat lain Saya masih ada tiga acara di Malang ini Tiga acara Ya Pak Prabowo Pak Prabowo pasti banyak banget acara Banyak banget kegiatan Ya Sampai-sampai Pak Prabowo Lupa nih Kalau sekarang tuh lagi menghadiri Acara ulama Atau sama Pak Kiai Sampai-sampai pamitnya itu Udah kayak gak ada Tata kerama Atau sopan santun gitu Harus buru-buru banget Apa gimana sih Gak usah dibentak-bentak gitu Gak usah keras-keras gitu Pak Tegas, lugas, oke Beda sama kayak bentak-bentak Atau marah-marah Atau mencak-mencak itu beda Tegas, oke Boleh menyampaikan visi-misi Secara tegas, lugas Tapi pas lagi Mau pamit Atau lagi mau sungkem gitu ya Harusnya bisa lebih santun Katanya santuy Politik santun-santuy Tapi ini Mana sih kayak Orang marah-marah Kayak gak ada sopan santun Sama Kiai Teman-teman Akhir-akhir ini sering sekali Berita di hp saya Tentang dugaan ijasa palsu Gibran Dakebumi Raka Maksud saya gini teman-teman Kok masih ada ya Isu-isu seperti ini Yang murahan seperti ini Keluar di ruang publik Dan kok masih ada yang percaya ya Nah Kalau di begini kan teman-teman Makin di begini kan Makin tinggi suara Prabowo Gibran itu Karena apa Percuma Prabowo punya isu pelanggar hamrat Percuma Gibran punya isu pelanggar konstitusi Politik dinasti Nepotisme Percuma Prabowo punya isu ketuaan Percuma Gibran punya isu kemudahan Kalau toh isu-isu semurahan itu Dimainkan di ruang publik Kayak gak ada yang lain aja gitu teman-teman Menunjukkan bahwa Disini nanti terjadi Bahwa Prabowo Gibran adalah Korban dari isu-isu murahan Dan justru akan menaikkan suara mereka Semakin di begini kan Suara mereka akan semakin tinggi Dan meninggalkan capres-capres lainnya Jadi kalau memang mau berpolitik Berpolitik dengan sehat Aduh gagasan saja Tidak usah adu-adu isu-isu murahan Yang menurut saya Masyarakat juga udah muak Mendengarnya yang seperti itu Mulai dari Pak Jokowi Sekarang isu ijasa Gibran Ntar lagi isu ijasa sehat Jangan etes kali Kira-kira begitu Lalu sempat diusulkan juga Ganjar dengan wakilnya Mas Gibran Nah Itu sebetulnya ideal sekali Kalau Ganjar dengan Mas Gibran Saya yakin Akan PDIP Akan sekali lagi memenangi Apa namanya Pilpres kali ini Tetapi sayangnya Ibu Mega ketakutan Karena apa Sejujurnya Mas Gibran ini Lebih kopoh daripada bapaknya Lebih keras kepala Daripada bapaknya Gitu ya Jadi Kalau kita pernah Dengar Apa Ulasan Mbak Nana Patmo Mengenai numerologi Itu numerologinya Pak Jokowi Itu kan 87 Numerologinya Mas Gibran Ini 97 Ini Lebih cerdas Kerjanya lebih keras Lebih keras kepala Nah Dengan Pak Jokowi aja Bu Mega sudah Geleng-geleng Gitu ya Apalagi dengan Mas Gibran Nantinya Maka Rencana itu Tidak jadi Pak Umam ya Begini Bu ya Jangan cuman cantik Di wajah Anda Tetapi Hati Anda juga Harus cantik Bukan berarti PDIP Atau dalam hal ini Ibu Mega Tidak memilih Mas Gibran Sebagai wakil Dari Pak Ganjar Karena ketakutan Bahwa Mas Gibran ini Keras kepala Yang lebih keras Dari Pak Jokowi Bukan Seperti itu Tetapi Partai PDIP Ini bukan Partai yang Kaleng-kaleng Partai PDIP Sudah sangat Dewasa Dalam berpolitik Partai PDIP Partai yang Sangat luar biasa Ibu Mega Dia tidak memilih Anaknya Dia tidak memilih Harus dari keluarganya Tetapi Dia memilih Orang yang Sudah Dia yakini Ini Dibutuhkan oleh Rakyat Orang yang Sudah punya Kapasitas Orang yang sudah Pengalamannya Asam garam Dalam dunia Perpolitikan Bukan baru Dua tahun Memimpin Lima kecamatan Baru Dipercayakan Menjadi wakil Presiden Jokowi Pernah Menyatakan bahwa Untuk Memilih Seorang Calon pemimpin Itu Perlu Dilihat Rekam Cicatnya Itu Beliau katakan Beberapa Tahun yang lalu Kalau tidak salah Berapa tahun lalu Dan Kali ini Saya ingin Menerapkan Pernyataan Dari Desim Jokowi Untuk putranya Sendiri Yaitu Gibran Raka Kuning Raka Pertama Kalau kita Perhatikan Pertama kali Gibran Menginjak Kedalam Dunia Politik Ketika Gibran Itu Menjalankan Diri Sebagai Wali Kota Solo Untuk kita Ingat pada Saat itu Terjadi Drama Drama Juga Karena Pada Saat itu BPJ BDIB Kota Solo Sudah Memiliki Paswan Pasangan Calon Nah Ternyata Gibran itu Ingin Intervensi Itu Tapi Ternyata Ketua BPJB Solo FB Kudi Mengatakan Kepada Presiden Jokowi Bahwa Proses Recruitment Untuk Jalan Yali Kota Surakarta Itu sudah Selesai Nah Apabila Presiden Ingin Memasukkan Putranya Sebagai Paswan Harus Mendapat Perintah Langsung Dari Ketua Umum BDIB Yaitu Ibu Megawati Dan Ternyata Itu Diusahakan Setelah Melewati Beberapa Lobying Ibu Megawati Akhirnya Memberikan Pestu Bapak Gibran Untuk Waju Sebagai Malang Wali Kota Dan Mengenang Sumpul BDIB Akhirnya Gibran Bisa Meraih Kursi Solo Satu Dan Kalau kita Hitung Sekarang Itu Kurang Lebih Jalan Diga Tahun Nah Dari Peristiwa tersebut Kita bisa Melihat Bahwa Memang Dari Awal Gibran Itu Ingin Selalu Memanfaatkan Kekuasaan Ayahnya Untuk Mendapatkan Apa Yang Dia Inginkan Maksudnya Untuk Mendapatkan Kursi Di Japatan Kuprik Nah Dan Nomor Dua Sekarang Keulang Lagi Pada Pilpres 2024 Ini Ternyata Modus Atau Motif Itu Juga Kembali Dilakukan Biasanya Berdiri Rali Kota Dibamu Menggunakan Tangan Tangan Ayahnya Untuk Memahatkan Iblis Mekawati Agar Mestui Jalanya Kali Ini Gibran Juga Kembali Menggunakan Kekuasaan Ayahnya Untuk Merupah Atau Mengotak Atik Keputusan Makanah Konstitusi Dan Bim Gibran Atau Kelompok Atau Sukses Sertif Dibamu Tahu Banget Bahwa Ketika Mekamah Konstitusi Sudah Mengelang Keputusan Artinya Keputusan Itu Tidak Bisa Ditarik Lagi Atau Dibatalkan Makanya Mereka Berusaha Tengokkan Lobying Lobying Apalagi Kan Anwar Usman Itu Adalah Om Atau Pak T Dari Kita Sendiri Tentunya Anwar Usman Tidak Tidak Mengeluarkan Keputusan Secara Mandiri Pasti Ada Tangan Tangan Ketelasaan Yang Mengaruhi Proses Perambilan Keputusannya Dan Sudah Diungkap Oleh Macalah Berita Mingguan Tempo Nah Disini Kita Bisa Menyimpulkan Pada Dasarnya Kita Emang Suka Menggunakan Kekuatan Ayahnya Kekuasan Ayahnya Untuk Mendapatkan Posisi Sebagai Pejabat Kepik Kalau Dulu Sebagai Pariketa Nah Sekarang Ini Sebagai Calon Wakil Presiden Dan Tentunya Sang Ayah Tidak 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 Pak Lurah Itu Tidak Suka Menguatkan Mesin Politik Ya Jadi Semua Partai Sekarang Ini Tunduk Di bawah Sayap-sayap Kekuasaan Istana Dan Mereka Terpaksa Harus Pakluk Atau Istilahnya Mau Di Perintah Anak Kemarin Sore Yang Masih Tidak Dalam Bermoletik Karena Dalam Bermoletik Biasanya Untuk Menuju Proses Seorang Gupati Gubernur Atau Suden Itu Melewati Istilahnya Kadolisasi Bertahap Atau Waktu Pesim Bertahap Tapi Bagi Gubern Itu Tidak Dia Lakukan Dia Langsung Lompat Dari Wali Kota Yang Hanya Menimbing Lima Kecamatan Naik Menjadi Cawap Pes Ini Dia Akan Mengelola Kalau Penang Ya Tujuh Dibuan Kecamatan Ya Gak Tau Lah Kayak Apa Tapi Yang Pastinya Ini Menimbing Cawapan Gensi Atau Gensi Lunial Yang Sobrenya Gensi Atau Gensi Sangat Antipati Ternyata Namanya Campur Tangan Orang Dalam Atau Orta Karena Mereka Melihat Bahwa Hal Seperti Itu Tidak Objek Di Situ Semoga Apa Yang Serikan Bermanfaat Oke Generasi Muda Milenial Maupun Gensi Kita Semua Menghargai Yang Namanya Proses Arti Proses Bagi Pembentukan Karakter Seseorang Itu Sangat Sangat Penting Dengan Proses Kepribadian Orang Tersebut Karakternya Ditempa Dengan Berbagai Persoalan Permasalahan Tahap Demi Tahap Yang Nantinya Itu Semua Berguna Membentuk Jati Diri Membangun Karakteristik Leadership Yang Kuat Dalam Diri Seseorang Nah Nah Untuk Pencalonan Mas Gibran Yang Dari Wali Kota Solo Cuma Memimpin Lima Kejamatan Lalu Nanti Naik Menjadi Wakil Dari Pak Prabowo Wakil Presiden Dan Tentu Dengan Jabatan Dan Pengaruh Yang Sangat Luas Dan Generasi Muda Bisa Melihat Bahwa Itu Semua Tanpa Atau Tidak Melalui Mekanisme Dalam Tangga Birokrasi Dimana Kita Lihat Bahwa Untuk Menuju Puncak Kekuasaan Dari Presiden Tentu Seseorang Tersebut Harus Berkarir Dari Bawad Terlebih Dahulu Ingat Bangsa Dan Negara Kita Ini Dipertaruhkan Dengan Perjuangan Dari Para Leluhur Dan Paklawan Kita Bangsa Dan Negara Ini Bukan Hanya Untuk Milik Keluarga Pak Jokowi Saja Tetapi Ini Milik Bagi Semua Masyarakat Indonesia Saya Merasa Siapa Saja Pemimpin Di Indonesia Ini Yang Ingin Terus Terusan Berkuasa Mereka Akan Menggeser Semuanya Ke Era Orde Baru Kenapa Karena Orde Baru Adalah Model Adalah Contoh Bagaimana Kekuasaan Itu Bisa Absolut Panjang Nah Oleh Karena Itu Model Model Seperti Orde Baru Itu Pasti Akan Dibuat Menyusun Kembali Undang Undang Melegalkan Banyak Hal Men Intimidasi Mendiskriminasi Banyak Hal Demi Kekuasaan Yang Langgang Oleh Karena Itu Pemimpin Indonesia Di Era Reformasi Harus Benar Benar Punya Hati Bahwa Cukup Dua Periode Nanti Akan Dilanjutkan Loh Orang Yang Punya Kapasitas Enggak Usah Khawatir Di Indonesia Itu Begitu Banyak Orang Enggak Usah Khawatir Kita Bisa Ganti Yang Memimpin Bangsa Ini Agar Supaya Kita Bisa Merasakan Banyak Hal Banyak Karakter Dari Pemimpin Yang Menjadi Presiden Indonesia Anda Punya Pendapat Silahkan Komen Hai Netizen Selamat Pagi Semua Ya Pagi Ini Kita Bahas Gibran Banyak Yang Berkomentar Banyak Banget Jadi Saya Perlu Mengomentari Bahwa Jangan Anggap Remeh Gibran Percaya Saya Anda Jangan Anggap Remeh Gibran Kalau Anda Tahu Proses Politik Sampai Gibran Itu Muncul Ya Itu Butuh Campur Tangan Allah Suhanawata Allah Anda Bisa Bayangkan Sembilan Partai Politik Mereka Punya Calon Cawapresnya Untuk Prabowo Tapi Enggak Pernah Confirm Sampai Ketika Nama Gibran Diusulkan Oleh Parpo Di hadapan Bapak Jokowi Barulah Kemudian Muncul Nama Gibran Di dalam Kandidat Cawapres Pada Awalnya Jokowi Menolak Ya Dan berkali-kali Ditanyakan Kembali Kenapa Karena Hanya Gibran lah Figur Yang cocok Untuk Mendampingi Prabowo Capres Saudara Saya beritahu Saudara Gibran Itu Anak Raja Wali Bukan Anak Ayam Saya beritahu Saudara Jadi Kalau hari Ini Banyak Orang Meremehkan Gibran Sang Anak Raja Wali Yang Sekarang Sudah Dewasa Menjadi Raja Wali Anda Meremehkan Intelektualnya Ketegasannya Ya Secara Lugas Menjawab Anda Lihat Di acara Najwa Sihab Di acara Dialog Para Capres Ya Terlihat Percaya Diri Kenapa Ya Anak Raja Wali Saudara Anda Enggak Bisa Bedakan Enggak Bisa Samakan Kandung Dengan Anak Ayam Ya Kalau Anak Ayam Kan Pakai Acara Nangis Nangis Dulu Drama Drama Dulu Ya Kan Saling Menyalahkan Gitu Kan Mencari Apa Playing Victim Gitu Kalau Gibran Tidak Dia Tahu Ketika Panggilan Tugas Datang Untuk Melaksanakan Amanat Konstitusi Dan Rekonsiliasi Parpo Di Indonesia Maka Dia Tampil Dengan Percaya Diri Banyak Orang Meremehkan Pengamat Militer Ya Yang Ngomong Sok Tahu Tentang Siapa Jokowi Dan Siapa Keluarga Jokowi Yang Menurut Saya Itu Sampah Semua Kenapa Karena Mereka Tidak Tahu Apa Yang Terjadi Di Dalam Proses Politik Itu Saudara Saya Hanya Ingin Mengatakan Bahwa Jangan Anggap Reme Gibran Kenapa Karena Gibran Itu Putra Ya Pertama Putra Sulung Dari Jokowi Ya Gibran Itu Punya Pikiran Sendiri Tidak Bisa Sembarang Orang Lain Ngatur Ngatur Dirinya Saudara Perhatikan Dia Sangat Independent Untuk Menyatakan Pendapat Pendapatnya Dan Saya Yakin Gibran Adalah Talon Pemimpin Di Masa Depan Yang Luar Biasa Indonesia Harus Bangga Bangsa Ini Harus Bangga Mendapatkan Keberkahan Adanya Gibran Yang Akan Datang Menjadi Pemimpin Saudara Mungkin Jokowi Sebentar Akan Mengundurkan Diri Finish Well Legacy Harus Terus Dijalankan Kita Juga Tahu Saudara Untuk Menjalankan Pemerintahan Tidak Mungkin Presiden Itu Berjalan Sendiri Dia Butuh Dukungan Politik Ada Banyak Hal Yang Harus Diputuskan Bukan Hanya Secara Logika Tetapi Juga Harus Disesuaikan Dengan Kondisi Politik Saudara Saya Bisa Tahu Betapa Beratnya Tugas Seorang Presiden Jokowi Untuk Mempersatukan Bangsa Ini Saudara Dari Segala Kemelut Carut Marut Bangsa Ini Satu Persatu Urusan Dibereskan Kasus Soal Ripot Infrastruktur Yang Tidak Pernah Dilakukan Oleh Pemimpin Lain Adanya IKN Proyek Nasional Yang Luar Biasa Besarnya Yang Harus Dijalankan Dan Itu Menjadi Suatu Kebanggaan Bangsa Ini Saudara Hilirisasi Yang Membawa Indonesia Maju Karena Dengan Hilirisasi Saudara Akan Ada Banyak Produk Ikutan Dari Hasil Hilirisasi Itu Ya Sementara Smelter Smelter Yang Ada Di Luar Negeri Dia Butuh Bahan Baku Jadi Mereka Kebingungan Eropa Amerika Dan Saudara Tahu Itu Butuh Kepiawa Kepiawayan Seorang Jokowi Saudara Kita Lihat Lord Luhut Sudah Mendukung Prabowo Dan Gibran Dia Mengerahkan Segala Kemampuan Sumber Dayanya Karena Dia Tahu Begitu Jika Yusuf Kal Begitu Juga Saya Percaya Kalau Ini Terjadi Putaran Nasdem Pun Akan Bersama Prabowo Dengan Kata Lain Saya Bisa Katakan Prabowo Dan Gibran Akan Berhasil Dalam Pertarungan Bagaimana Dengan PDI Ya Menurut Saya Segala Sesuatu Ada Waktunya Waktunya PDIP Mulai Menyadari Dia Harus Lengser Dari Kekuasaan Dan Mungkin Akan Ada Puasa Panjang Sekali Buat PDIP Untuk Tidak Menikmati Kekuasaan Saudara Mari Kita Dukung Prabowo Gibran Khususnya Gibran Jangan Anggap Remy Gibran Saudara Oke God bless you All the best Oke Mohon maaf ya Pemikiran Seperti Bapak ini Ya Ini Pemikiran Pemikiran Yang Feudalistik Ya Feudalisme Kenapa Saya mengatakan Seperti itu Ya Karena Masih Terbangun Pola-pola Lama Ya Dimana Manusia itu Selalu Diklasifikasi Berdasarkan Stratanya Ya Berdasarkan Background Latar belakangnya Dia Anak Siapa Gitu ya Kalau Anak Raja Bali Ya Boleh Dia Jadi Presiden Jadi Pemilik Bagi Bangsa Negara Negara Ini Kalau Dia Jadi Anak Ayam Ya Disingkirkan Atau Dia Dibawa Saja Ini Mohon maaf Pak Ya Saya Menghormati Menghargai Pak Jokowi Tapi Saya Mengatakan Bahwa Negara Ini Bangsa Ini Bukan Milik Keluarga Pak Jokowi Ya Tapi Untuk Kita Semua Ya Kita Sebagai Anak Muda Sebagai Generasi Milenial Gen Z Kita Menghargai Yang Namanya Proses Ya Bagaimana Berproses Dari Satu Anak Tangga Naik Ke Satu Yang Lebih Tinggi Lagi Ke Satu Yang Lebih Tinggi Lagi Tanpa Harus Ada Yang Melangkahi Ya Kemudian Sampai Ke Puncak Anak Tangga Itu Ya Orang Tersebut Sudah Matang Karena Dia Dari Bawah Benar Benar Dari Bawah Dia Berproses Nah Ini Bagaimana Pak Dengan Mas Gibran Yang Baru Menjadi Balik Kota Solo Belum Sampai Lima Tahun Baru Dua Tahun Pimpin Cuma Lima Kecamatan Ya Nah Sekarang Mau Dimajukan Menjadi Pemimpin Bagi Sabang Sorry Dari Sabang Sampai Meroke Ya Itu Apa Yang Bisa Anda Harapkan Apa Yang Bisa Anda Jagokan Dengan Minimnya Pengalaman Seperti Ini Ya Akan Banyak Kebijakan Akan Banyak Produk Produk Yang Dihasilkan Untuk Kepentingan Banyak Orang Dan Itu Dibutuhkan Oleh Orang Yang Berpengalaman Seperti Pak Mahfud MD Ya Kalau Dari Segih Hukum Oke Dan Juga Orang Orang Yang Punya Kapasitas Seperti Pak Ganjar Karena Sudah Pengalaman Gubernur Jawa Tengah Dua Priode DPRRI Dua Priode Jadi Tidak Perlu Diragukan Jangan Kerana Dia Anak Presiden Dia Dispesialkan Jangan Kerana Dia Putra Presiden Dia Diistimewakan Dia Tidak Perlu Harus Melalui Proses Jangan Seperti Itu Tetap Harus Melalui Proses Kalau Tidak Mau Melewati Atau Melalui Proses Silahkan Pegang Proyek Bapaknya Atau Proyek Proyek Yang Lain Tetapi Untuk Jadi Presiden Dan Wakil Presiden Ini Sangat Urgen Sangat Sangat Penting Bangsa Dan Negara Kita Ini Bukan Itu Dari Nyawa Para Pahlawan Dan Leluhur Kita Menghargai Pengorbanan Yang Sudah Diberikan Oleh Para Pejuang Pendahulu Pendiri Bangsa Dan Negara Kita Ini Oleh Kira Itu Kita Tidak Ingin Salah Mempercayakan Bangsa Dan Negara Kita Ini Ke Orang Yang Tidak Tepat